Huawei yang baru saja merilis Matebook X Pro dan Huawei Matebook 14 di tanah air terlihat tidak main-main dengan dua laptop barunya ini. Dimana mulai dari desain, hingga teknologi yang disematkan, bisa membawa kedua produk ini menjadi pilihan utama di segmen laptop kelas flagship. Menariknya, meski sama-sama bermain di segmen flagship, Huawei cukup pintar dalam menawarkan kedua produknya. Sebab keduanya tetap memiliki keunggulan pembeda yang akhirnya akan menarik preferensi konsumen yang berbeda pula. Secara umum kedua laptop ini memang diperkenalkan sebagai perangkat yang bisa mendukung mobilitas tinggi pengguna lewat desain dan bobotnya. Namun, Huawei Matebook X Pro memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan Matebook 14. Untuk layar kedua laptop ini sama-sama memiliki layar berukuran 14,2 inci yang telah didukung oleh touchscreen. Perbedaannya, Matebook X Pro berbekal layar OLED real color display dengan rasio screen to body yang mencapai 93%, Sedangkan Matebook 14 menggunakan layar OLED dengan rasio screen to body yang mencapai 91%. Sementara untuk dapur pacu, dengan prosesor Intel Core Ultra 9, Matebook X Pro juga jauh lebih unggul. Sebab Matebook 14 hanya ditawarkan dengan dua pilihan prosesor, yakni Intel Core Ultra 5 dan Intel Core Ultra 7. Kesamaan terjadi di beberapa fitur software termasuk bekal AI sercanggih, yang memudahkan pengguna dalam menemukan informasi dengan lebih cepat dan mudah. Hampir di segala aspek, Matebook X Pro memang bisa mengungguli Matebook 14. Namun, pada akhirnya pricing strategi yang secara kentara dimainkan oleh Huawei. Dengan perbedaan spesifikasi tersebut, pastinya Matebook X Pro memiliki harga yang terlampau jauh dibandingkan Matebook 14. Lewat rentang harga tersebut, preferensi pengguna pun akan bisa secara otomatis disesuaikan. Dimana Matebook 14 sendiri sekalipun tak sampai separuh harga Matebook X Pro, secara spesifikasi sudah lebih dari cukup untuk level pekerjaan formal dan kreativitas dasar. Terima kasih telah menonton!